Mobil pelayanan vaksin keliling yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Tabas Palembang kini terus ramai dikunjungi masyarakat yang hendak mendapatkan vaksinasi jenis Sinovac gratis. Dari hari pertama hingga hari kelima, mobil pelayanan vaksin keliling yang berada di Simpang Celentang Jalan Abdul Rosa, Kecamatan Ilir Timur 3 Palembang, terus ramai didatangi warga yang ingin mendapatkan vaksin. Menurut Ibtu Kurniawan Kanit Rekiden Polres Tabas Palembang, dalam satu hari pihaknya menargetkan petugas melayani 50 orang untuk mendapatkan suntikan vaksinasi. Polres Tabas Palembang dengan sistem mobilnya tidak hanya di satu tempat, bagi warga yang ingin mendapatkan vaksin untuk mengetahui di mana tempat kendaraan mobil vaksin keliling, warga atau masyarakat dapat melihat keberadaan melalui Instagram resmi Lantas Palembang. Kurniawan bergeraskan masyarakat hanya cukup membawa KTP asli untuk mendapatkan vaksinasi secara gratis. Kali ini juga harus mendapatkan pemeriksaan gejala penyakit oleh petugas kesehatan. Jadi sesuai tatis kita, satu hari untuk vaksin keliling, untuk 50 dosis vaksin untuk masyarakat. Itu mengetahuinya di mana caranya untuk mobil-mobil ini nanti? Oh, jadi untuk vaksin keliling khususnya, jadi karena kita sistemnya untuk mobile, bergenap, 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 jadi untuk jadwal sendiri tidak dijadwalkan. Jadi untuk tekan-tekan yang ingin vaksin di vaksin keliling ini, bisa mengikuti media sosial kami, Lantas Palembang, karena nanti sebelum dilaksanakan vaksin, kita umumkan dulu di media sosial kami, baru nanti kita laksanakan lain juga, bisa dipandungkan. Dan untuk masyarakat yang ingin vaksin, bisa langsung setiap hari di poliklinik, di kursus-kursus oleh Pak. Sementara itu, salah seorang warga yang mendapatkan vaksin, dirinya sangat senang dengan adanya vaksin keliling ini. Diharapkan semua warga masyarakat selalu sehat, terhindar dari virus COVID-19. Alhamdulillah, disini saya mau vaksin yang pertama, langsung dari poliklinik, poliklubus, Palembang. Alhamdulillah, disini mereka sangat langsung ke masyarakat. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih. Saya dari masyarakat kota Palembang. Dibungi biaya enggak sih, Pak? Tidak, Pak. Alhamdulillah, tidak dibungi biaya, gratis untuk masyarakat. Kalau bisa, ini diperjuangkan untuk setiap hari. Untuk prosesnya tersendiri, di pun, Pak? Alhamdulillah, disini khususnya para kursus-kursus Palembang, dia melayani masyarakatnya sangat terbuka, welcome, dan sangat membantu sekali untuk masyarakat dalam vaksinisasi untuk yang pertama ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim Palembang Baru TV mengabarkan.